Halo sahabat pemula, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan tetap liar coy. Oke sahabat pemula, jadi di video kali ini saya mau menjawab pertanyaan yang sering banget masuk di kolom komentar teman-teman. Banyak yang bertanya, Bang bagaimana cara menangani burung perenjak yang macet? Awalnya sih gacor tapi setelah pindah tangan atau setelah bla 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 dia macet teman-teman ya. Jadi di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara merawat burung perenjak yang macet. Oleh karena itu jangan di skip video ini supaya kita sama-sama paham cara menangani burung perenjak yang macet teman-teman. Oke tapi sebelum kita ke pembahasannya, saya ingatkan dulu untuk kalian yang baru gabung di channel ini silahkan dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya coy. Oke kalau sudah kita lanjut ke videonya. Oke sahabat pemula, jadi di samping saya ini ya ada burung perenjak yang mulai dari bahan itu yang senot ya. Ini kurang lebih 3 hari kemarin itu nggak mau bunyi sama sekali. Sama sekali nggak mau bunyi ya. Karena apa? Karena saya beli burung perenjak yang prospekan teman-teman ya. Burung bahan tapi prospek sampai rumah dia bunyi. Mungkin dia kaget atau gimana dia langsung nggak mau bunyi sama sekali. Dan Alhamdulillah mulai kemarin dan hari ini dia sudah mulai aktif bunyi lagi teman-teman. Oke sahabat pemula, sebelum kita ke cara merawat burung perenjak yang macet. Kita bahas dulu alasan atau beberapa faktor penyebab burung perenjak bisa macet teman-teman. Di antara lain karena kita ganti pakan, kita ganti sangkar, kita pindah tempat dan juga burung yang kalah mental teman-teman. Nah kalau burung saya ini mungkin dia kaget dengan datangnya burung baru. Dan sekali datang burung baru itu langsung bunyi teman-teman. Jadi mungkin dia kaget ya. Kaget karena belum terbiasa. Karena di rumah dia juga awalnya sendirian alias satu pasang dengan betina. Nggak ada jantannya. Jantannya cuma ini aja ya. Mungkin dia kaget teman-teman dengan adanya burung baru yang sekali datang dia langsung bunyi. Atau bisa dikatakan kalah mental teman-teman. Nah kasus burung macet yang sering kali dialami teman-teman para pecinta burung perenjak itu biasanya teman-teman saat beli burung perenjak di rumahan atau burung perenjak yang rawatan beberapa minggu atau baru sebulan dua bulan. Mentalnya belum jadi. Biasanya saat kita bawa pulang dia langsung macet bunyi teman-teman. Dia nggak mau bunyi sama sekali karena kita nggak tahu cara pindah dari tempat satu ke tempat kita teman-teman. Oke sahabat pemula jadi untuk menangani burung yang macet bunyi langkah yang pertama yaitu kita full krodong aja teman-teman. Nggak usah kita apa-apain. Kita full krodong aja. Ini rapatannya hampir mirip dengan burung bahan teman-teman. Kita full krodong nggak usah kita apa-apain. Nggak usah kita mandikan. Nggak usah kita jemur. Pokoknya kalau mau jemur ya dalam posisi kita krodong aja teman-teman. Seperti kita sauna ya tapi tetap ada makanan dan minumnya teman-teman ya. Kita full krodong aja. Untuk waktu pengkrodongan itu bisa 3-4 hari bahkan bisa sampai 5 hari teman-teman ya. Pokoknya kalau dia sudah mulai bunyi berarti dia siap kita buka krodongnya teman-teman. Kita siap untuk merawat selanjutnya ya. Karena burung yang macet bunyi kayak punya saya ini atau burung yang awalnya sudah mau bunyi rajin bunyi hampir mendekati gacor. Itu rawatannya hampir sama dengan burung yang masih bahan teman-teman ya. Untuk langkah yang paling penting langkah pertama ya seperti yang saya sudah jelaskan tadi teman-teman. Kita harus full krodong dia. Nggak usah diapa-apain teman-teman. Nah itu untuk langkah yang pertama. Untuk langkah yang kedua menangani burung yang macet bunyi atau burung yang kalah mental atau apalah. Pokoknya burung yang macet bunyi teman-teman. Langkah yang kedua itu kita harus full EF-nya teman-teman ya. Nggak usah dicabut four-nya. Kita full EF aja. Kita sediakan EF yang takarannya lebih dari biasanya teman-teman. Kalau biasanya kita kasih satu sendok kecil untuk burung yang macet. Kita kasih satu cepuk yang seperti saringan itu teman-teman ya. Kita fullin aja. Untuk burung perenjak yang sudah makan four. Kita tetap sediakan four aja. Nggak apa-apa. Yang penting porsi EF-nya kita tambahin. Kita fullin aja teman-teman. Supaya dia cepat sekali untuk pulih ya. Untuk EF itu bebas teman-teman. Kalian bisa sesuaikan kemauan burung perenjak kalian ya. Bisa full ulat hongkong. Bisa full ulat balap atau ulat kandang. Atau lebih bagus lagi kita full kroto teman-teman ya. Kita full kroto selama 4 sampai 5 hari teman-teman. Itu malah lebih bagus lagi. Jadi untuk EF itu nggak harus yang ini, yang itu, atau yang gimana teman-teman. Pokoknya kita sesuaikan aja kemauan burung perenjak kita. Yang penting porsinya harus kita lebihin teman-teman. Selanjutnya langkah yang ketiga untuk menangani burung perenjak yang macet bunyi. Yaitu kita stop track teman-teman ya. Kita jangan adu, kita jangan track dulu burung perenjak yang masih macet seperti ini. Jangan. Kita usahakan jangan nge track dia. Jangan kaca dia. Biarkan dia tenang. Biarkan dia berkurang stresnya. Biarkan dia bunyi dulu di dalam kerodong. Supaya apa? Supaya mentalnya cepat pulih teman-teman ya. Karena burung perenjak yang macet itu biasanya disebabkan karena kalah mental ya. Kita usahakan burung perenjak yang macet kayak punya saya ini. Usahakan jangan di track. Jangan di kaca. Apalagi dipancing dengan suara sesama jantan teman-teman. Kalau mau pancing dengan suara itu lebih baik kalian pancing suara dengan suara betina teman-teman ya. Jangan dipancing suara jantan. Supaya apa? Supaya mentalnya cepat sekali pulih dan nantinya dia akan cepat sekali gacor atau cepat bunyi lagi teman-teman. Untuk langkah yang keempat atau langkah berikutnya cara menangani burung perenjak yang macet. Kalian bisa pakai vitamin. Untuk vitamin saya tidak merekomendasikan yang ini yang itu. Itu bebas tergantung selera kalian masing-masing ya. Tergantung kepercayaan kalian masing-masing. Karena sekarang vitamin itu sudah banyak sekali di kios-kios burung maupun di toko-toko online. Dan kualitasnya juga sudah bagus-bagus. Itu tergantung kalian. Kalian tinggal sesuaikan saja keyakinan kalian itu vitamin apa. Silahkan kalian beli. Kalian kasihkan ke burung perenjak kalian. Supaya untuk menunjang burung perenjak yang macet itu biar cepat bunyi lagi teman-teman. Nah jadi seperti yang saya sudah jelaskan itu tadi teman-teman. Cara saya menangani burung perenjak yang macet. Kalian bisa terapkan cara ini di rumah. Kalian praktekkan kalau kalian berhasil menanganin burung perenjak macet. Kalian silahkan komen di video ini teman-teman ya. Oke sahabat pemula saya rasa cukup sekian tips dari saya. Atau video tutorial dari saya. Cara menangani burung perenjak yang macet. Saya ingatkan sekali lagi untuk kalian yang baru gabung di channel ini. Silahkan dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya coy. Jangan lupa di like juga ya. Oke kalau sudah sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam malam tanpa ampun. Salam liar. Salam kicau. Pemula.